Hai viewers, ketemu lagi di channel Tau Ga Air Zamzam adalah sumber mata air yang aneh dan unik Ribuan tahun dan miliaran manusia sudah menikmatinya Lalu, kenapa air Zamzam selalu ada ya guys? Inilah jawaban ilmiahnya Yuk mari kita bahas Oh iya, kalian bisa aktifkan subtitle ya guys Bisa kalian bayangkan 2 jutaan jamaah setiap musim haji dari seluruh negara Diperkirakan setiap musim haji menghabiskan air Zamzam mencapai 50 juta liter logash bahkan mebi Penelitian awalnya nih dilakukan oleh geolog yang juga bekerja di NASA Asal Mesir bernama Faruk pada tahun 1973 Dia melakukan pemotretan geologis di gurun Sahara Penelitian tersebut juga ia lakukan di Mekah dan Madinah Faruk mendapati bahwa di bawah lapisan bebatuan terdapat ceruk air Hasilnya, ternyata ia mendapati tanda-tanda adanya lautan air di lapisan bebatuan di bawah Mekah Dan lautan air itu merupakan sumur air Zamzam Kemudian, seorang ilmuwan bernama Tarik Hussein yang merupakan ilmuwan lokal Terkejut saat mengetahui bahwa ukuran sumur air Zamzam hanya sekitar 5x4 sedalam 42 meter Tentunya sangat aneh ya guys, sumur berukuran kecil dapat mengeluarkan jutaan liter air setiap musim haji Tarik dan rekannya, Udin Ahmed, justru mendapati temuan bagaimana air yang disidot selalu terisi penuh kembali hanya dalam waktu 11 menit saja Selanjutnya, asistennya mengatakan Jika di bawah telapak kakinya, terdapat pasir halus yang seolah menari-nari dan air tersebut keluar dari dasar sumur Aliran air yang muncul memiliki jumlah sama di setiap titik mata air Berdasar pada hasil penelitian tersebut, mata air Zamzam dapat mengeluarkan air 11-18 liter per detiknya Oleh karena itu, setiap menit bisa menghasilkan sekitar 660 liter air Subhanallah Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa sih air Zamzam tidak pernah habis? Jangan lupa subscribe dan tonton semua video di channel ini Terima kasih telah menonton!